... Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Buros dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dan sekarang kita sudah bertemu di semester 2. Itu tandanya, sebentar lagi kalian akan menghadapi yang namanya ujian akhir sekolah. Sudah siap? Hebat! Anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kawusar, program khusus memang harus selalu siap menghadapi semua ujian. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks diskusi dan tujuan pembelajaran kita adalah... Tadi kalian sudah menyaksikan video Buros dan Bufia. Kira-kira Buros dan Bufia sedang apa ya? Apa yang sudah dibahas? Mau tahu? Simak video berikut ini. Buros, kita semester 2 ini, semester genet ini, apa sudah mulai masuk untuk pembelajaran atau buka secara langsung? Hmm... Sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang, masih takut ya untuk masuk ya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke, jangan masuk dulu lah. Nanti takutnya di jalan, ketemu orang, terus nanti kan ketelaran turun lagi banget. Nah, tapi kan kalau untuk melihat keadaan yang kita sudah berapa bulan ya? Buraya itu 9 bulan itu ya? Hmm, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terus melihat keadaannya seperti ini, rata-rata hampir di setiap tempat, kecuali pendidikan ya, Baga pendidikan, hampir semua sudah melakukan kegiatannya lalu. Dari tempat wisata sudah buka, kemudian tempat perbelanjaan semua juga sudah buka. Terus kenapa pendidikan masih belum masuk? Oh, ternyata Bu Wurus dan Bu Fia sedang membahas mengenai apakah di bulan Januari kalian sudah bisa masuk? Kira-kira jawabannya masuk atau tidak ya? Ditunggu saja kabarnya di sekolah. Nah, Bu Wurus dan Bu Fia tadi sedang membahas mengenai satu tema yaitu tentang apakah di semester 2 anak-anak sudah boleh masuk sekolah atau tidak? Bu Fia berada di kubu di mana anak-anak harus sekolah karena kondisi sekarang semua sektor kecuali pendidikan sudah boleh masuk, sudah boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Sedangkan Bu Wurus di kubu di mana anak-anak sekolah tidak boleh masuk dulu karena kondisi virus corona yang semakin ganas, di mana kondisi virus corona yang sebarannya semakin luas dan bahkan jangkauannya sekarang sudah dikatakan bahwa anak-anak usia sekolah menjadi orang yang rentan terkena virus corona. Nah, berarti kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bu Wurus dan Bu Fia? Betul, Bu Wurus dan Bu Fia sedang melakukan diskusi. Hari ini kita akan membahas mengenai teks diskusi. Untuk lebih jelasnya, Bu Wurus ada gambar apakah kalian pernah melihat ini? Apa ini? Ini adalah gambar dari cuplikan podcast Daddy Corbushier. Di dalam podcast itu biasanya Daddy Corbushier akan mendatangkan seorang ataupun beberapa narasumber yang kemudian diajak untuk membahas sesuatu. Betul? Ya, kalau kalian ini apakah pernah melihat? Gambar apakah itu? Itu adalah acara Mata Nachwa. Dimana saat itu Nachwa Sihab sedang mewawancarai Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Dan pasti beliau berdua sedang membahas suatu permasalahan. Atau kalian pernah melihat gambar ini? Atau ini? Ya, semua ini tadi adalah contoh dari diskusi. Diskusi ternyata bentuknya bermacam-macam ya. Hari ini Bu Wurus akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah acara diskusi. Dan nanti Bu Wurus minta kalian untuk mengamati videonya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Karena setelah tayangan video, ada beberapa hal yang akan Bu Wurus tanyakan ke kalian. Jadi, selamat menyaksikan. Kembali sampai Indonesia malam, saudara saya langsung menuju ke Pak Trubus. Pak Trubus, rencana yang prediksi bahwa 5 Juni 2020 akan mulai ada pembukaan pusat perbelanjaan mall. Apakah rencana ini bisa kemudian menurut Anda sesuai dengan perhitungan atau berpotensi memunculkan? Saya harus katakan, gelombang kedua. Berikut menurut saya, ini kalau mau dilakukan tanggal 5, upamanya, sesuai prediksi yang dipercana tahan. Tentu ini, menurut saya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ini terlalu berani lah untuk sampai ke sana. Karena apa? Karena penyebaran COVID-nya... Terlalu berani? Terlalu berani untuk ke sana. Karena kan penyebaran COVID-nya sekarang masih tinggi. Kalau misalnya, kemudian kita belum mempersiapkan secara matang, artinya secara detail, misalnya di mall ini aturan-aturannya secara jelas, secara rinci, misalnya itu kan nanti malah menimbulkan kerumunan kan di situ. Orang akan mengantri, misalnya untuk bayar saja harus mengantri. Kalau saya balik seperti ini, Pak Trubus. Kalau seandainya dibuka dengan protokol ketat dan dengan penjagaan yang mumpuni, mungkinkah itu? Kalau misalnya dengan penjagaan yang ketat, kemudian dengan protokol ini. Tetapi persoalannya kan ada di tataran itu kesadaran masyarakat kan. Jadi siapa yang mengawasi kesadaran masyarakatnya bagaimana? Ini kan perlu sosialisasi, perlu komunikasi, dan perlu edukasi secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibuka, kemudian tanpa sosialisasi yang terus-menerus dan mendalam komprehensif, saya rasa akan sulit, Mas. Jadi malah jadinya kontraproduksif dengan... ...yang kita perjuangkan selama ini adalah memutus mata rantai COVID-19 gitu loh. Jadi harus menurut saya memang ini harus detail dulu, harus dengan hati-hati. Tidak ada dengan bahasanya itu, jangan terlalu gegabah gitu ya. Untuk menerapkan ini dalam waktu yang sangat dekat ini. Karena persoalan-persoalan di COVID-19 itu, Mas. Menurut saya. Baik, Bundani terakhir. Apakah sudah ada rencana detail sampai sedetil? Misalnya bagaimana orang kemudian masuk? Bagaimana orang naik ekskalator? Bagaimana ketika ada antrian? Bagaimana kemudian memesan makanan? Bagaimana kemudian duduk di restoran atau tidak boleh misalnya? Apakah sudah ada rencana sedetil itu untuk tanggal 5 Juni nanti? Ya, pertama, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan protokolnya untuk daerah industri ya. Untuk industri, untuk para pekerja sudah disiapkan. Kemudian juga untuk sektor jasa juga disiapkan protokolnya dengan tidak termasuk kapasitas restoran upamanya. Itu sudah disiapkan. Jadi begini, Mas. Saat ini kita akan melalui yang namanya era baru untuk menuju kepada pola pikir yang baru. Nah, untuk pola pikir yang baru itu memang memerlukan pengorbanan. Tapi begitu fundamental ini sudah bagus, ke depan kita akan bagus. Ini sebagai contoh. Apakah pengetatan itu akan berhasil atau tidak? Tentu di samping disiplin diri atau kesadaran diri dari masyarakat juga harus ada sistem. Sistem yang kuat yang ditunjang oleh penegakan aparat yang tersedia di beberapa sedikit. Makanya Presiden menyatakan harus ada penegakan kedisiplinan, aparat-aparat harus ditempatkan pada tempat-tempat keramaian. Makanya tadi Pak Presiden datang ke Bekasi untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga meminta aparat untuk memperketat kedisiplinannya. Dan itu terbukti, bukan cuma di Bekasi, dari jarak dari Bandung ke Jakarta. Itu tadi, kan sudah harus ada namanya surat keluar masuk tuh. Tadi saya sendiri mengalami dari Bandung ke Jakarta, pemeriksaannya begitu ketat. Jarak ada 5 km itu macet, karena itu diperiksa satu persatu ke kelengkapan dokumen itu. Itu bisa. Jadi kita bicara soal mengubah kebudayaan, mengubah budaya, mengubah budaya menuju normal baru dan kemudian ada aparat pendukung, ada aparatus pendukung yang kemudian juga ikut menjaga. Dua hal ini harus bekerja sama dengan baik, manusianya harus pandai mengubah budaya bagaimana mereka hidup di new normal ini. Dan kemudian aparat petugasnya juga harus ketat mengawasi tentu dengan langkah-langkah mulai dari persuasif hingga represif. Terima kasih Bung Dhani Amrul Idan dari kantor staf presiden dan juga Pak Trubus yang telah memberikan pandangan terkait dengan rencana new normal life yang akan mungkin segera diberlakukan. Kita akan tunggu nanti perkembangannya. Terima kasih. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa sih isinya? Apa yang sedang dibahas? Siapa saja yang sedang membahas? Kapan materi itu dibahas? Di mana materi itu dibahas? Mengapa materi itu dibahas? Dan bagaimana materi itu dibahas? Atau burus tadi menanyakan tentang askadimega, apa, siapa, kapan, dimana, dan mengapa? Silahkan kalian cari unsur askadimeganya. Ketika kalian sudah mengetahui unsur askadimeganya, maka berarti kalian sudah dapat mencari isi dari diskusi tersebut. Dan silahkan ditulis di tabel ini. Silahkan tabelnya kalian salin ke buku tulis kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah buru sampaikan ke kalian. Nah, selanjutnya, kira-kira dalam video diskusi tadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang berdiskusi di dalamnya? Apakah dimulai dengan langsung mendiskusikan sesuatu? Atau ada tahapan-tahapan tertentu yang dilalui? Nah, tahapan-tahapan yang kalian lihat itu silahkan kalian tulis juga ke dalam tabel yang sudah burus tayangkan ini. Silahkan kalian tulis langkah-langkahnya seperti apa. Dan kalian carat di buku tulis kalian. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melihat di awal, kita melihat ada tayangan video burus dan bu Fia sedang membahas mengenai apakah Januari sudah boleh masuk sekolah. Terus kemudian kalian juga sudah melihat video tentang diskusi. Dan kalian sudah burus minta untuk mencari apa isinya dan apa langkah-langkahnya. Jadi, sekarang silahkan mulai mengerjakan di buku tulis kalian. Dan jangan lupa setelah itu, kalian buka kuis di Admodo untuk nilai pengetahuan. Terima kasih, burus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.